Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan, nama saya Sheryl Octavian Di sini saya akan menjumlahkan vektor menggunakan aplikasi Excel Di sini diketahui bahwa vektor A mempunyai panjang 5 satuan dan 30 derajat Vektor B mempunyai 10 satuan dan 50 derajat Sudut C mempunyai panjang 8 dan sudut min 45 derajat Maka di sini yang pertama-tama kita tuliskan dulu panjangnya yaitu R Kemudian sudutnya kita menggunakan teta Dan di sini kita akan menuliskan vektor A terlebih dahulu Dengan panjangnya yaitu 5 satuan dan sudutnya 30 derajat Vektor B mempunyai panjang 10 satuan dan sudutnya 50 derajat Sedangkan vektor C kita mempunyai panjang 8 satuan dan sudutnya min 45 derajat Di sini kita tuliskan vektor Dan ini masih dalam bentuk polar Kita tuliskan saja di sini polar Kemudian di sini kita akan Membuat ke dalam bentuk kartesian Di sini ada sumbu X dan di sini kita tuliskan sumbu Y Untuk mengetahui sumbu X Rumusnya yaitu Sama dengan Panjang dari Ini dikalikan dengan cos 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 Namun ini masih dalam bentuk Dalam bentuk derajat Kita ubah dalam bentuk radian Kemudian Kemudian Sumbu Y Sama dengan Dikalikan dengan Sines 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 Sumbu Y Sama dengan 5 Dikalikan dengan sin Sines 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 Ini sama Kita bentuk dalam radian terlebih dahulu Dan kita tarik seperti ini Ini dalam bentuk kartesius Supaya angkanya lebih rapi Kemudian untuk mengetahui resultannya Yaitu R Di sini Kita bisa menjumlahkannya menggunakan Sigma Nah ketemu hasilnya Setelah itu untuk mengetahui dalam vektor polar Kita menggunakan rumus Sama dengan SQRT Atau akar Dali Sini Sistem Sini 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 SQRT akar dari kita kalikan di pangkat 2 ditambah dengan di pangkat 2 sedangkan sudut ditanya sama dengan arkes tangan di e ini dibagi dengan ini salah tadi belum dibentuk dalam bentuk derajat kita lubah ke dalam bentuk derajat maka decrease nah ini sudah ketemu hasilnya setelah itu kita rapikan angkanya seperti ini lalu fitur ini telah diketahui bahwa panjangnya yaitu 17 dari polar menurutnya panjang 17 dan sudutnya 15 derajat dan dalam sudut vektor kartesius disini diketahui sumbu X yaitu 16,4 sumbu Y 4,5 sekarang bagaimana kita menggambarkan vektor-vektor tersebut maka untuk menggambarkan vektor kita ambil misalnya langkah awal adalah kita posisikan semua vektor itu dari pusat koordinat seperti ini maka disini kita tuliskan saja bahwa sektor A maka maka disini adalah ada 0 dan komponen asalnya 0 ini adalah komponen ke arah X dan ini komponen ke arah Y selamat menikmati sedangkan ujungnya adalah pada pangkal sama dengan pangkal ditambah dengan sumbu X dan ini dan sumbu Y nah seperti ini lalu untuk vektor B disini sumbu awalnya itu 0 disini juga 0 ini sama dengan X ditambah dengan Y salah sebentar sama dengan pangkal ditambah panjangnya X 0 ditambah panjangnya X dan ini Y kemudian diambah dan yang diambah dan yang diambah di hai a hai hai hai.. sì untuk vektor C disini sudut pangkalnya 0 disini 0 maka ini sama dengan 0 ditambah dengan nah bagaimana kita menggambarnya disini kita tuliskan vektor terlebih dahulu ini untuk mengetahui gambarnya kita klik insert terus charge selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Insert tab Terima kasih. 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 Vector C sama dengan Vector C sama dengan Vector C sama dengan Vector C. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita tambahkan. Terima kasih. Kita tambahkan. select data lagi. Vector B. dan ini adalah Vector B. ini A nya. ini A nya. salah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. semua. semua. kita akan mencari. kita akan mencari. ini R besar ini sama dengan dari pangkal 0 ditambah dengan lalu ini selamat menikmati kita tuliskan di sini resultannya kita selek data resultan kita klik ok dan di sini kita kasih panah di sini kita sudah menemukan resultannya ini jumlah faktor dengan pangkalnya di titik 0 jadi untuk misalnya A ditambah B ditambah C jadi pangkalnya ada di ujung A dan vektor C pangkalnya ada di ujung vektor C nah untuk menggabung resultannya kita jumlahkan maka caranya seperti ini caranya seperti ini sama dengan gini nah ini kalau sudah pindah kemudian yang kedua sama dengannya sama dengan nah maka sudah terbentuk dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C seperti ini jadi resultannya yang berwarna kuning dari 0 sampai sini maka kita ketahui nah ini bisa diubah-ubah misalnya kita ubah vektor polarnya kita ubah menjadi angka 5 maka bentuknya pun akan berubah seperti ini kita ganti lagi menjadi angka yang tadi 10 bentuknya berubah lagi dan misal ininya diganti kartesius nya dari sumbu X diganti menjadi 5 diganti dengan 5 maka ini juga bisa berubah kita ganti lagi ke 6,4 yang asalnya tadi jadi misalnya ini berubah ini semua akan otomatis berubah dan resultannya pun akan berubah bentuknya jadi seperti ini cara menjumlahkan vektor vektor A vektor B vektor B dan diketahui disini bentuk grafiknya dengan menggunakan kita tadi menggunakan aplikasi Microsoft Excel sekian presentasi dari saya atas kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan diketahui dan diketahui